Praktik Terbaik Sebelum bermain, pastikan menggunakan koneksi pribadi untuk menjaga keamanan akun Jangan menggunakan wifi public, free hotspot, VPN, proxy, apalagi minta tethering mantan Bersihkan kaca di perangkat kalian, lalu hidupkan mode pesawat, kemudian matikan mode pesawat, setelah itu restart perangkat kalian Silahkan klik link yang ada di deskripsi, simak penjelasan video ini sampai habis, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi shortcut kali ini Ini shortcut apa itu, shortcut adalah cara singkat biar kalian tidak tersesat Oke, banyak yang tanya di Pak D itu bagaimana caranya untuk mengisi Binance Smart Chain kita Mengisi Binance Smart Chain dengan bagus ya Coba, ini kita banyak yang tanyain tuh begini Kalau lewat indodak, terus kita kirim BNB, terus kita swipe di deck, itu gimana bang? Bisa, tapi kalau kalian kuat biayanya Nanti aku demonstrasikan ya Demonstrasikan agar kalian juga paham Cara singkatnya itu gini, kalian kalau punya Punya akun di Aku selalu menyarankan kalau kalian memang basic day trading gak ada Bisa beli via toko crypto Via toko crypto Ataupun kalau kalian sudah Mempunyai akun di Binance Ya Toko crypto, satu toko crypto Kenapa toko crypto? Karena ini yang paling, 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 paling apa ya Bisa dibilang itu paling ramah dengan pengguna Indonesia Karena kalian hanya cukup seperti ini Setoran Setelah itu IDR Kalian pilih BIDR Terus disini kalian bisa deposit via gopay mandiri atau permata Jadi otomatis yang kalian seperti mandiri Kita tinggal virtual account minimal deposit itu Rp50.000 Jadi kalian nanti bisa mendapat Otomatis saldo yang kalian transfer itu menjadi BIDR Yang bisa kalian beli untuk BNB Terus caranya gimana? Kalau lewat TKO Lewat TKO Itu seperti ini BNB ini ya Ini sebagai contoh BNB dan Binance Karena aku belum punya akun BNB disini Bukan akun ya Maksudnya Nah disini 0,18 ini Kalian bisa penarikan Setelah itu kalian pilih jaringan yang BEP20 Ini disini penarikan minimum 0,02 Kan lebih singkat 0,02 itu biaya V nya berapa? 0,0005 Kan sekali kirim Kita lebih irit Enggak swap-swap lagi Kalau kalian kirimnya di BEP2 Itu enggak bisa bermain di BNB semacin Kalau BEP2 dikirim di Trust Itu ketemunya ini Yang ini BINB ini Dan kalian harus swap lagi Jadi 0,0 0,0 0,05 Plus lagi Nanti kalian kena charge lagi disini Semisal nih Dari BNB Coba ya BNB Coba BNB BNB Nah Kita swap disini Semisal kita swap 100% Kita akan mendapatkan ini Coba kita swap Network fee nya berapa? 1 0,004 Lebih mahal kan? Daripada ini Coba Ini biayanya 0,0005 Dan kalian enggak swap-swap lagi Ini yang perlu aku jelasin Kalau kalian Kalau Kalau kalian mau Mau Perbandingan Bagaimana cara Deposit Binance Matchin Buat Buat apa namanya Berburu Coin Matchin Di Trash Wallet Ya itu Seperti ini Terus Coba Kalau kalian beli 50 ribu Di boot Atau apa Itu Kalian apa enggak Mikir Setiap kalian swap Entah itu Di pancake swap Itu kalian Butuh biaya Gas fee loh Bos Gitu loh Pola pikirnya Harus pola pikir Oh iya Kalau Bang Kalau Di toko kripto Kan kita Kutu modal Gede dulu Bang Kalau yang Pengen 50 ribu Dapat Binance Matchin Ya sekarang Kembalinya lagi Kamu pengen Menihimat biaya Apa enggak Kamu pengen Niat belajar Dan kamu Niat Untuk Jadi Trader Apa enggak Gitu Kalau kalian Dihitung-hitung Kembalinya Lagi sama Kalau kalian Beli 50 ribu Dengan harga Yang fluktu Atif Nata Itu Dapatnya Kalian Berapa Satu Dolar Nah 50 ribu Itu Kalau Didolar Berapa Dolar Katakanlah 15 ribu Kita Dapat Tiga Dolar Kan Gitu Logikanya Gitu Ini BNP Juga Masih Turun Harga BNP Masih Turun Kalian Bisa Beli Jadi Kalian Juga Lebih Enak Disini Kusaranin Kalian Bisa Beli Di Tokocrypto Nanti Kalian Bisa BIDR Ini Kalian Beli Dulu Ke BNP Sekarang Harganya Masih Turun Ya Bose Kalau Dilihat Dari Trendnya Masih Turun Trendnya Masih Turun Belum Recovery Oke Oke Jadi Kalau Aku Pribadi Kalau Aku Pribadi Kalau Aku Pribadi Buat Kalian Yang Memang Untuk Bermain Cardrope Atau Apa Kalian Bener Bener Disiapin Buat Dana Nganggur Gitu Karena Ini Bukan Bukan Hanya Aduh Bermain Coin Mizin Itu Profit Gak Bos Tergantung Lagi Kembalinya Kalau Aku Sih Tidak Tidak Muluk Dapat Profit Gede Atau Apa Tidak Aku Lebih Di Air Drop Itu Karakter Itu Nanti Portofolio Yang Aku Punya Bertumbuh Tidak Gitu Oke Langsung Aku Demonstrasikan Langkah Yang Kedua Ini Bagi Yang Tadi Udah Berbandingan Ya Kalau Pakai TKO Itu Mudah Kita Bisa Beli Dengan Mata Uang Indonesia Dan Juga Kalian Juga Bisa Langsung Bisa Tidak Tidak Harus Kudu Aku Referensikan Untuk Itu Karena Kalian Bisa Langsung Deposit Tanpa Swap Lagi Gitu Terus Untuk Yang Satu Ini Aku Kasih Contoh Ini Yang Binance Smart Chain Nanti Kalian Kalian Bisa Ikut Daftar Di Link Yang Aku Sertakan Di Bawah Silahkan Kalian Mau Milih Binance Atau Tokocrypto Kalau Mau Belajar Trading Silahkan Nanti Bisa Share Di Grup Telegram Di Indonesia Ini Aku Kasih Contoh Buat Deposit Cara Deposit Binance Smart Chain Di Ini Contoh Ini Hampir Sama Nanti Kalau Kalian Dengan Cara Tokocrypto Juga Sama Karena Aku Punya Saldo Disini 0,05 Ini Aku Withdraw Terus Copy Pastakan Alamat BNB Karena Aku Pakai Buat Smart Chain Buat Smart Chain Aku Tidak Pakai Ini Tapi Aku Pakai Smart Chain Ini Kita Copy Oke Kita Copy Di Sini Paste Network Otomatis BEP 20 Bukan BEP 2 BSC Kalau BEP 2 Nanti Masuknya Bukan Smart Chain Tapi Yang BEP Ini Yang BINOM Ini Yang Kuning Background Kuning Oke Disini Berarti Ini Terus Gini Terus Kita Buat Maksimal Aja 0,05 Sama Seperti Tokocrypto Kan 0,000 0,05 Irit Tidak Bos Coba Coba Kalian Bayangin Kalau Kalian Swap Kalian Berapa Tadi 1, Berapa Dollar Berarti Ya Kira Kira 30 30 Atau Berapa Ya Seperti Ini Kita Withdraw Coba Ya Kita Withdraw Jangan Lupa Jaringan Di Network BEP 20 Bukan BEP 2 Ya Oke Setelah Itu Kita Withdraw Kita Confirm Kita Send Mobile Dan Send Email Di Tokocrypto Sama Sama Seperti Jatuh Yang Bisa Dikatakan Di Tokocrypto Dan Dynum Kenapa Aku Seperti Ini Ya Banyak Yang Salah Paham Gitu Nanti Bang Bisa Diswap Katanya Gratis Gratis Apaan Kalau Gratis Aku Sudah Swap Bolak Balik Alas Aku Oke Tapi Tidak Masalah Karena Ya Juga Tidak Tau Juga Kan 862 0 7 9 Oke Kita Salin Kita Salin Disini Paste Ters Disini Di Email Kita Cek Modalnya Ini Lebih Murah Karena Dulu Itu Kalau Mau Withdraw Minimal 0 1 Ya Mahal Bos Minimal 0,02 Kan Lebih Murah Mungkin Kalian Membutuhkan Dana Antara 200 Atau 250 Tergantung Harga BNB Saat Ini Berapa Nah Kan Harganya Juga Gluktuatif Gitu Oke Kita Submit Awaiting Approval Oke Kita Coba Lihat Processing Sampai Ini Cepat Loh Katanya Ada yang Tanya Bang Aku Udah Deposit Gini 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 Tapi Enggak Masuk Masuk Ya Semua But Waktu Tunggu Oke Tunggu Ini Masih Ini Masih Menunggu Oke View History 50,05 Aku Masih Punya Stok BNB Disini Karena Buat Aku Trading Makanya Kalau Kalian Beli 50.000 Beli 50.000 Kalian Dapat Berapa Hitung Hitung Bos Hitung Jangan Pengen Aduh Yang Murah Tapi Dapat Cuan Gede Tidak Ada Bos Prinsip Trading Gak Gitu Bos Gitu Ya Mental Kayak Gitu Loh Cepet Ya Udah Masuk 0,5 Jadi Kalian Gak Perlu Sweep Oke Kalau Kalian Sweep Ya Maaf Maaf Kalian Udah Tahu Sendiri Ini Coba Kita Sweep Biayanya 1,35 Dolar Jadi 0,4 0,75 Bayangin Oke Ini Cara Shortcut Silahkan Kalau Mau Ikut Link Ada Di Deskripsi Kalau Kalian Mau Ikut Daftar Di Tokocrypto Ataupun Binance Smart Chain Saranku Pakai Tokocrypto Karena Itu Yang Paling Murah Untuk Pasar Indonesia Gerbangnya Disitu Kalau Kalian Mau Juga Bisa Link Sertakan Di Bawah Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Bahagia Ingat Kalau Investasi Gunakan Dana Bebas Jangan Gunakan Dana Beras Semoga Profit Semuanya Amin Yo Assalamualaikum Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Bila Ada Pertanyaan Kritik Saran Atau Request Konten Yang Pengen Dibahas Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bila Dirasa Konten Ini Bermanfaat Silahkan Share Keteman Sahabat Saudara Kalian Terima Kasih Banyak